Pemirsa SLB Negeri 1 Tanjung Pinang bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjung Pinang dengan menggelar kegiatan gebiar seni dan gelar karya yang bertemakan berkarya tanpa batas meraih prestasi gemilang dalam rangka Hari Disabilitas Internasional pada Sabtu 2 Desember 2023. Acara diisi dengan berbagai lomba diantaranya lomba melukis, lomba puisi, lomba mewarnai, lomba fashion show, bazar UMKM, serta bazar hasil karya dan hasil karya lainnya dari siswa-siswi SLB Negeri 1 Tanjung Pinang. Sedangkan Hari Disabilitas Internasional sendiri jatuh pada tanggal 3 Desember 2023. Acara ini juga bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjung Pinang. Acara dimulai dari pagi hingga malam hari. Pada pagi hari dan sore harinya kegiatan diisi dengan berbagai lomba, sedangkan malam puncak diisi dengan acara seremoni, serta pemberian ucapan terima kasih dari pihak SLB Negeri 1 Tanjung Pinang dan pembagian hadiah lomba. Ada pun ucapan terima kasih yang diberikan berupa hasil karya dari siswa-siswi SLB Negeri 1 Tanjung Pinang yang menjadi mitra SLB Negeri 1 Tanjung Pinang yang mana telah berkontribusi dalam berbagai hal. Kepala SLB Negeri 1 Tanjung Pinang Tengku Syarifah Nadrah juga menyampaikan dalam sambutannya bahwa disabilitas tidak hanya membutuhkan sosialisasi tentang perlindungan anak dan perempuan saja. Namun mereka juga membutuhkan keterampilan untuk berwirausaha, maka dari itu pihaknya tetap memberikan pelajaran tidak hanya materi, namun fokasional serta keterampilan yang mana penting untuk diajarkan di sekolah sehingga nantinya ketika siswa-siswi lulus dari sekolah mereka mendapatkan keahlian di masing-masing bidang. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Andi Agung menyampaikan sangat mendukung penuh kegiatan ini dan kehadiran di tengah-tengah anak-anak ini untuk memberikan semangat dan perhatian atas apa yang mereka rasakan. Para penyandang disabilitas harus mendapatkan hak yang sama serta perlakuan yang adil agar mereka juga bisa bertumbuh kembang sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimilikinya masing-masing. Pada hari ini merupakan kegiatan lanjutan di mana ada beberapa kegiatan yaitu yang pertama lomba lomba ini diikuti oleh siswa-siswi SLB NRG 1 Tanjung Pinang sama dengan siswa-siswi dari sekolah lainnya juga kita laksanakan bertepatan dengan peringatan Hari Disabilitas Internasional yang tujuannya adalah yang pertama itu adalah untuk meningkatkan bakat serta prestasi anak-anak dan juga mengembangkan potensi dan kreativitas anak-anak serta menambahkan rasa percaya diri dan semangat siswa-siswi juga memupuk rasa persaudaraan, kerjasama dan kekompakan untuk seluruh warga di sekolah. Pertama ucapan terima kasih atas nama provinsi Kepulon Riau yang mana SLB NRG 1 Tanjung Pinang telah memaksamakan kegiatan gelar seni ini adalah merupakan artinya apresiasi lah karena terserang saja disimpa anak-anak kita disabilitas untuk menampilkan kreasi mereka jadi tidak ada lagi ke depan perbedaan antara anak-anak kita dan ke depannya juga saran dan prasarana harus kita lengkapi juga yang ada di SLB, yang ada di provinsi Kepulon Riau Hadir pada kesempatan ini Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Andi Agung Kepala SLB Negeri 1 Tanjung Pinang Tengku Syarifah Nadrah beserta para guru dan staff serta tamu undangan lainnya Ramadan Syah TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan